hai 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 jaman sekarang tuh jejak digital atau zaman boleh dikatakan zaman digital semuanya serba gampang semuanya serba muda tapi adabnya kurang akhirnya gimana adabnya kurang orang yang sudah berkecimpung lama di dunia intertin dibanding-bandingkan sama orang yang baru melepek itu loh gimana ngono loh kan nggak boleh kayak gitu karena guru itu tidak akan tergantikan aku punya guru aku diajari ngedance nih sama guru aku sepinter-pinternya aku tetap aku respect sama guru aku tetap guru tetap guru aku tuh ya tetap guru-guru tuh tidak akan pernah berubah jadi murid-murid ya tetap murid itu loh maksudnya adab jadi jangan jangan lupakan adab karena orang berilmu belum tentu beradab tapi kalau orang beradab udah pasti berilmu itu yang diajarin mami aku makanya akhirnya ketika kita dapat kelebihan dari Allah jangan jangan begini gitu harus bisa santun harus bisa percaya yakin bahwa bahwa segala sesuatunya itu sudah ada yang mengatur Kak nggak nyoba nyalek enggak aku jadi penyanyi aja guys aku jadi penyanyi aja ngapain aku punya leg aku sudah senang dengan dunia aku aku lagian nggak ngerti tentang politik ngapain aku mau jadi apa artis baru adabnya kurang yaitu mungkin ketergantungan dari settingan nah gini kalau kita yakin bahwa kita punya skill nggak perlu pakai settingan yang pakai settingan dan drama itu orang yang nggak yakin bahwa rejek itu sudah ada yang mengatur kita merasa punya skill nih tunjukin skillnya misalkan orang bosan dengan nyanyian kasih lain yang lain main film kek main sinetron bosan main film orang lihat kita ya udah main sinetron bosan orang main sinetron main apa ya jadi enggak ada drama lagi dalam hidup itu ya kan jadi enggak akan musik artis ini enggak musik artis itu enggak akan nyolek artis ono enggak akan untuk bisa tetap bertengger enggak akan enggak akan lama kalau kayak begitu mah enggak akan lama tapi ada perpakaian juga ada loh apalagi itu Islam Oh iya ada perpakaian ada contohnya nih kalau kita ke masjid jangan pakai baju kayak seksi-seksi yang cuman kelihatan dada ya kan kalau ke masjid ya pakai jilbab suruh ngaji ya ngaji jangan sampai modalnya cuman pakai tertutup tapi suruh ngaji Oh itu nggak bisa gitu itu tahu ya sudah buktikan Adi Jaya udah dibuktikan lu sama aku semuanya sudah aku buktikan ketika orang bosan aku menyanyi aku main sinetron udah ketika orang bosan aku main sinetron aku main film ketika orang bosan dengan aku menyanyi main film aku jadi host semua aku pakai bukti aku nggak pernah nyenggol orang kalau nggak disenggol dulu aku nggak akan ngamuk ya aku ngamuk lah soalnya enggak dahulu aku kan nggak ngambil suami suami orang aku nggak goda suami orang aku enggak eh maaf enggak jual diri aku untuk di booking orang untuk Hai untuk begituan Hai gitu kan jadi gimana dong bener nggak mungkin kalau dangdutan pakai kerudung sambil goyang iya kan kan harus tahu gitu harus tahu adab apa ya gua mau pakai kerudung sambil goyang kan nggak mungkin ya kan jadi jadi apa yang harus dipermasalahkan tuh apa gitu kalau iri juga sampai kapan mau ini sama orang justru kita kalau semakin kita itu memberikan ruang merangkul yang lebih muda yakin bahwa rezeki Tuhan ada cara yang ngatur nggak bakalan tenggelam tapi kalau misalkan kita dikit-dikit takut sama ini udah merasa Wah ini pesaing gue Wah ini Aduh capek tuh terus udah gitu ngatur settingan gimana caranya supaya eksis Oh ya nyenggol ini capek itu nggak akan nggak akan pernah abadi guys Mami terbentuk dari pengalaman yang luar biasa bukan instan dan bukan juga dari proses semua orang beda dalam mencapai saya salut dan oh iya dari awal dari awal aku berdiri sendiri aku tidak ada manajemen dari awal aku tidak diberikan wadah dan tempat dari awal tapi aku mencari mencari wadah dan tempat dan sekarang wadah dan tempat itu banyak banget terserah aku mau dimana mereka welcome Alhamdulillah gitu jadi nggak ada yang karena aku karena aku prinsipnya yakin sih aku enggak pernah mau syirik dengki sama orang kalau ada kok yang nonton dikit enggak papa yang penting ketika aku yang nonton dikit nggak masalah Kenapa karena ketika aku konser atau aku ketika aku suhu of air Alhamdulillah sampai acara apa sih kemarin festival Alhamdulillah lebih banyak daripada orangnya daripada akun fakenya gitu kalau misalkan kok yang nonton dikit Instagram bisa aku bikin kok gimana caranya fever naik bisa gua suntik follower bisa aku bikin kok gimana follower gua naik bisa gua suntik pakai apa pakai duit tapi duit gue mendingan buat orang yang butuhkan yang membutuhkan makan daripada buat begituan karena buat aku itu enggak penting yang penting kalian coba lihat para legend sekarang yang mau centang biru yang siur yang siurnya banyak kadang yang nonton giliran di luar kagak tahu mereka siapa enggak ada yang tahu ya centang biru pun kadang-kadang ngerti siapa itu berarti kan digital udah bisa dibuat tinggal kuat-kuatan aja ngebusnya tinggal kuat-kuatan aja nyuntiknya tapi enggak dengan akulah sayang duit aku buat begituan karena aku cari duitnya bukan duit haram menurut aku halal ya karena aku menyakitin orang dan gua kerja secara profesional gitu yang penting ketika aku lagi show di kayak kemarin di mana di kota baru itu kan jual karcis tuh Alhamdulillah kliennya sampai bilang rame tiketnya terjual Alhamdulillah itu kan berarti tandanya kan enggak jaminan fever banyak ataupun follower banyak ya kan jadi ya lain gitu kalau ngomong Instagram aku ini udah yang keberapa kali ya yang dulu itu aku udah hilang di dihack sama orang di dihack berkali-kali sama orang dan itu enggak masalah aku aku ada akun baru mereka juga follow aku lagi ya kan jadi ya Alhamdulillah gitu kalau aku pribadi sih melihat zaman digital adalah zaman yang mudah itu harus berantem sama anak dulu anaknya dulu Mi baru viewernya banyak enggak justru berantem itu kan buat orang-orang yang nggak punya skill atau orang-orang yang sudah putus asa nggak punya skill kalau aku punya skill aku kerjaan aku banyak sampai nolak-nolak bahkan di tipi-tipi industriar aja aku ibaratnya izin aja nggak ngejuri aja udah merong-merong gimana dong apa yang harus aku cari terus kalau aku kalau apa yang aku cari di Instagram aku kan enggak 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 terima endorse gimana dong Kenapa hubungannya dengan viewer ataupun dengan follower kecuali gue cari makan dari dari minta-minta enggak ada gua minta-minta gue cuma jual suara gue paling upload pun yang ya yang biasa-biasa aja juga enggak terlalu ya gimana-gimana jadi apa yang harus di iniin usaha gua ada 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 Basecamp ada The Castello senapain tiktok dp Rian Rilka Mami Ria Mas Rian aku sama aku lagi bikin tiktok berdua jadi nggak ada gimana-gimana kenapa nggak jaminan mau viewer itu banyak follower banyak untuk mengeksiskan seseorang walaupun ini zaman digital pada kenyataannya Instagram gua hilang berapa kali juga Alhamdulillah orang tetap nyari aku job aku masih ada Alhamdulillah of air aku masih ada sampai sampai ke harusnya di Bandung acara apa sih itu yang kemarin tuh yang festival-festival apa sih yang di Bandung yang di PRJ itu sampai bolak-balik ngundang aku ionya berapa titik aku aja yang maaf karena aku lagi fokus sama konser aku di Singapura tanggal 17 Hai jadi gimana dong biasa aja gue karena memang karena memang enggak tahu fan fans aku mungkin udah sayang sama aku jadi kalaupun aku hilang mereka tetap cari dari aku jadi aku bukan bukan tipe orang yang mendongkrak popol popularitas dengan cara viewer harus banyak follower harus banyak enggak kalian tahu nih aku jualan yang penting job dan usahabat DP Alhamdulillah sekarang favor gua banyak tapi kalau jobnya nggak ada ngapain Amin ya Allah Terima kasih nih aku kan ya jualan tas nih kalian tahu aku dikatakan Aduh artis Hai yang katanya diva padahal aku tidak pernah menyebut diri aku diva orang bukan aku aku tidak pernah merasa diraku diva ya katanya diva tapi viewernya dikit terus udah gitu aku bilang yang aku butuhkan kan orang yang beli orang yang beli tas aku ya tapi kalian tahu nggak tas aku terjual tuh bisa seratus bisa seratus lebih tas sebelum di-hack akun aku